Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Bapak Ibu Hebat yang ada di seluruh Nusantara Senang dapat berjumpa Bapak Ibu Hebat Dalam kegiatan seminar VCT 93 Sumadra Barat 1 Batch 5 Bersama saya Fitriani Febi Adiana Gustarini Guru Ekonomi SMA Negeri 2 Rambatan Kabupaten Tanah Datar Sumadra Barat Baiklah Bapak Ibu sebentar lagi saya akan tampil sebagai presenter Untuk menyampaikan materi presentasi yang berjudul Randai Membumi di Kelas Ekonomi Namun sebelum presentasi saya akan memberikan pengantar Mengapa saya memilih judul Randai Membumi di Kelas Ekonomi ini Sebelumnya untuk diketahui bahwa inti sari dari Randai Membumi ini Saya ambilkan dari buku karya saya sendiri dengan judul yang sama Yaitu Randai Membumi di Kelas Ekonomi Nah buku ini terbitan tahun 2018 Dengan penerbit media guru Yang isinya merupakan pengalaman saya dalam mempraktekkan metode pembelajaran Khususnya metode Randai di Kelas yang saya emban yaitu Kelas Ekonomi Maksudnya pada mata pelajaran ekonomi Nah mengapa saya memilih ini? Saya memilih judul ini di latar belakangi oleh dua hal Yang pertama potensi siswa Yang kedua potensi kesenian tradisional Randai Sebagai informasi Bapak Ibu Saya mengajar di SMA Negeri Dua Rambatan Dan siswa saya adalah siswa yang memiliki karakteristik berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain Siswa saya banyak yang memiliki keunggulan dalam bidang non-akademik Khususnya dalam seni tari dan olahraga Dan hal tersebut berbanding terbalik dengan kemampuan akademik Nah oleh karena itu karena kelemahan dalam bidang akademik Dan unggul dalam bidang non-akademik Maka saya selalu dalam pembelajaran memfokuskan Mengintegrasikan bagaimana keunggulan mereka saya gunakan di dalam saat saya mengajar Yaitu mengajar ekonomi Nah kemudian yang kedua Yaitu potensi kesenian Randai Nah sebagaimana kita ketahui bahwa Randai adalah kesenian asli tradisional Minangkabau Dimana Randai ini biasanya digunakan oleh atau diterapkan hanya oleh pada guru seni Atau sanggar-sanggar tari di masyarakat Belum ada yang memanfaatkan Randai ini sebagai metode pembelajaran Padahal kalau ditilik dari apa saja yang ada dalam kegiatan Randai tersebut Bahwa Randai itu banyak mengakomodir gaya belajar Di dalamnya ada gaya visual Ada gaya auditorial Ada gaya kinestetik Ada gaya analitik Gaya belajar global Nah Berdasarkan bahwa Randai mempunyai gaya belajar yang campuran Maka terfikirkan oleh saya Bagaimana kalau Randai ini saya gunakan dalam pembelajaran saya Yaitu pembelajaran ekonomi Nah Dimana letaknya Randai ini bisa diselipkan mata pelajaran ekonomi Yaitu khususnya di dalam dialog Sebagaimana kita ketahui bahwa dialog di dalam Randai itu berupa cerita-cerita Misalnya seperti cerita Siti Jamilah atau Randai Rambun Pamenan Di dalamnya akan syarat dengan nilai-nilai sejarah, nilai-nilai karakter, nilai budaya, sosial, dan rumah tangga Nah disana saya memanfaatkan dialog-dialog Kemudian dialog-dialog yang ada di dalam cerita saya tukar bukan berupa cerita Tetapi dialog-dialog saya tukar menjadi pantun Pantunnya pantun ekonomi Dan pantun itu dibikin oleh siswa itu sendiri dengan arahan saya Sesuai dengan KD yang dikendaki oleh mata pelajaran ekonomi Dan tentunya sesuai dengan kurikulum Nah ingin apabila Bapak Ibu ingin lebih jelas bagaimana Randai ekonomi ini saya terapkan di mata pelajaran saya Silahkan mendengarkan presentasi yang sebentar lagi akan saya tampilkan Baiklah Bapak Ibu Untuk selanjutnya saya serahkan waktu kepada host dan kepada moderator untuk memimpin acara ini Terima kasih